Halo WhatsApp cuy, balik lagi dengan gue Shinjo Gaming dan di video kali ini gue mau showcase map bertema media pal cuy dan di map ini tuh modenya itu 100% murni cuy gak ada chat sama sekali dan bila kalian belum subscribe langkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu cuy karena subscribe itu gratis nah jadi ini untuk ke kamar utamanya cuy disini juga ada coaching yang namanya itu mickey terus disini ada tools and armor ada tools and armor kita akan ambil aja yang ini barangkali kita rapar jadi kita tinggal makan aja cuy terus kita lanjut ke bawah sini dan di bawah sini tuh ada ampil sama crafting table terus disini juga ada kompor dan chest cuy nah disini chestnya itu random ya di dalamnya itu rambut dong tuh terus ini juga sama random terus di sini ada barel ini juga belum diisi ya belum diisi banyak sih ada sebagian dan terus kita akan lihat keluar nah disini tuh juga ada rumah satu eh 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 masalah masalah eh 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 sabar 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 oh my god baru juga review anjir malah ada bocil coy nanti kita akan ambil dulu pedang juga ngebunuh si bocil itu ya kurang aja raja baru juga nge-review turun keluar udah ada bocil zombie aja mana tadi bocilnya udah hilang kah kayaknya udah hilang ya Nah lanjut disini itu ada rumah nah disini itu adalah rumah tempat enchanting table coy tempat enchanting table nah jadi rumahnya itu cuma segini doang sih untuk atapnya itu eh tempat enchanting table doang dan disini juga masih kosong tuh itu masih kosong sinya tuh bisa kalian isi apa aja untuk eh disini ada bisa pakai kamar gitu terus kita akan lanjut aja ke bawah lagi kita akan lanjut kemana dulu nih ke atas apa kesini enak sama ya kayaknya review ini dulu review tempat mining tekan ke bawah dulu tuh lihat tempat miningnya aja disini juga ada rel buat naik dan buat turun ini sebenarnya rel itu buat turun ya dan tangga buat tempat naik biar agak cepetan gitu tuh sini juga ada Aceh Aceh masih kosong terus disini ada tempat kompor buat bekar orornya sini tempat mainnya itu kayak gitu ini tuh tempat mainnya itu agak dalam kira dalam yang berat jadi tempat main yang itu masih menggunakan rusuk ya rusuk itu dari sini ke sini dan naik sini ke sini jadi masih rusuk belajar masih menggunakan metode rusuk itu yang lanjut aja nah ke atas tapi tekan lanjut dulu ke atas ini biar kita langsung ke bawah nantinya nah di atas sini itu ada eh farm ya ada farm tebu nah disini ada farm tebu tuh banyak banget temennya dua tingkat lagi di sini di sini juga ada farm tebu ini pokoknya ini yang besar ini adalah farm tebu cuy terus sebentar tutup dulu terus di sini ada biken ini gabiken ada biken dan bukannya pakai blockboard di sini ada air terjun di sini ada makanan ya untuk chicken gratis tuh jika gratis tapi udah matang di sini juga ada tempat laboratorium di sini ada tempat laboratorium tuh ini adalah apa apa ini apa ini tuh ke Brown stand buat membuat ramuan di sini juga ada ke apa apa yang ada ruatnya kita lanjut aja cuy ke bawah saja langsung karena dirumahnya cuma kalau tempat ramuan doang itu di sini juga cuma ini besar tapi cuma buat ke farm tebu ya kita akan lanjut aja ke bawah sini di bawah sini tuh ada yang namanya tuh farm sawah ya ada sawah tuh di sini ada tebu nah di sini ada eh tebu apa wheat terus di sini ada wortel ini kentang dan wheat lagi cuy terus kita akan lanjut aja ke sini nih di sini tuh di sini juga ada kencir angin sama tepang itu apa with ya sama juga ini ada from wheat itu terus ke dalamnya kita akan lihat apakah di dalamnya itu ada wow gitu untuk ini juga untuk persediaan makanan nyimpan wheatnya itu di sini kalian nanti ya sudah saya sediain di sini terus terus kita akan lanjut ke sini ya yang namanya itu ada portal ada portal terus di sini juga ada patung cuy dibawahnya itu adalah kolam axolotl terus kita akan lihat di sini nah ke dalam sini itu adalah farmlapa ada farmlapa juga ini juga untuk masak-masak makanan orang tahu apa aja kalian bisa masak di sini oke dan eh itu kenapa bahan bakarnya itu menggunakan lapa cuy kita lanjut aja ke sini lagi keluar nah di sini itu ada eh kandang sapi sama kandang domba cuy ini kandang sapi di sini juga ada kandang tinggi cuy dan lanjut di sini ada kandang kuda nah kandang kudanya itu namanya tujuan cuy jadi kalian bisa berpergian berpergian berpetualang menggunakan kuda terus di sini ada apa ini ini adalah horstros terkaitnya kita lihat apa-apa di sini dapat kita lihat aja kita akan pergi ke sini nah ini realnya panjang banget cuy tuh oke akhirnya kita sudah sampai dan di sini itu adalah desa cuy jadi real ini menyembuhkan rumah kita sama desa dan ini jauh banget cuy ini jauh banget kalau kalian jalan kaki itu kayaknya lama banget ya jadi di sini menggunakan real aja biar cepet cuy dan kita akan balik lagi ke rumah sama kita cuy ntar nih mah nyala panir oke cuy dan lanjut aja di sini tuh ada variasi cuy aja sih cuma variasi rumah itu dan di sini juga casnya itu masih kosong cuy masih kosong ini cuma manfaatnya aja buat memperbagus tempatnya karena di sini kayaknya kosong sih nah kita akan lanjutkan jadi ke sini di sini tuh ada apa ini ada chess terus di sini di sini kayaknya tepat mancing ya disini tepat mancing terus di sini ada kencir anginya kencir air buat eh kalau kalau dunia nyatanya itu ini buat itu ya Pak buat pembangkit lisip kena gair coy terus di sini tuh ada farm ya farm mob di sini farm mob kayaknya mobnya itu belum spawn coy kita harus AFK dulu dan di sini tuh ada banyak sekali di sini di sini di sini di sini di sini pedang untuk ini di sini untuk pedang di sini untuk bow terus di sini untuk apa teri terus di sini untuk tulang sini untuk apa ini daging zombie dan di sini untuk gitu ya apa creeper kita akan lihat ke atas nah di atasnya itu cuma gini doang coy itu kosong banget ya bisa kalian tambahin apa disini bisa tambahin chest atau kasur bisa jadikan kamar juga biar kamar kalian tuh banyak cuy nah disini kita akan lihat apakah untuk modenya itu udah pernah kreatif atau masih survival 100% murni coy kita akan lihat aja di sini setting kita akan lihat apakah di sini untuk itu itunya itu survival murni coy kreatif Oke jadi di sini tuh survival 100% murni coy belum menggunakan kit sama sekali ya belum menggunakan kit sama sekali ini 100% murni tuh 100% murni dan untuk teksturnya di sini menggunakan apa bentar tidak menggunakan apa-apa dan di sini gue menggunakan tekstur style terwek terus koreang semut jain sebutan sama ke hardcore ya terus ini juga tuh poti beli tihud buat ada tampilan Armor di atas kepala kita Oke jadi untuk video kali ini segitu doang dan bila kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe seperti biasa linknya itu sudah saya sediain di deskripsi ya kalau enggak ada di deskripsi berarti dipin comment woy see you next time bye bye